selamat malam shalom bapak ibu sekalian serta saudara sekalian dimanapun berada kebiasaan manusia itu sangat sulit untuk diubah sebab segala sesuatu kalau sudah menjadi kebiasaan maka tanpa berpikir pun seseorang bisa melakukan kebiasaannya itu celakanya kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk kebiasaan yang tidak sesuai kehendak Tuhan karena kebiasaan itu sulit diubah maka lebih baik kalau kita memiliki kebiasaan yang baik yang sesuai kehendak Tuhan untuk itu kita harus menghindari pergaulan yang buruk sejak dini sebab firman Tuhan di dalam 1 Korintus fasalnya yang kelima belas ayatnya 33 demikian firman Tuhan Janganlah Janganlah kamu sesat pergaulan yang kebiasaan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik itulah yang namanya kebiasaan saudara bisa dilakukan dengan refleks dan sangat sulit diubah makanya lebih menguntungkan kalau kita membentuk kebiasaan sesuai firman Tuhan sehingga apapun yang kita lakukan sudah biasa benar ini sangat penting kiranya malam ini kita dibawa pada pengertian yang sangat berguna membentuk kebiasaan yang baik yang sesuai firman Tuhan demikian jika Bapak Ibu saudara sekalian mendengar kebenaran malam ini hendaklah jangan mengeraskan hati mari kita belajar mempunyai kebiasaan yang baik yang sesuai firman Tuhan selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati